. Tingginya debit air sungai Kian meluap di kota Pekanbaru. Hal tersebut diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi sejak Kamis 22 April 2021, dini hari tadi. Kondisi tersebut mengakibatkan perumahan Vila Mandai Kelurahan Tangkerang Barat Labui Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Labuh Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Terendam banjir, sejumlah jalan di kota Pekanbaru tergenang banjir. Seperti di Jalan Kaharudin Nasution tepatnya depan kampus Uir, Jalan Pahlawan Kerja, dan Jalan Kartama Kecamatan Markoyan Damai Pekanbaru. Menangan air tidak hanya terlihat di beberapa ruas jalan tetapi juga merambah hingga ke pemukiman warga, seperti yang terlihat di Perumahan Braha Wahana, Jalan Muslimin, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Bina Widya. Menanggapi permasalahan banjir ini, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengakui titik banjir di kota Pekanbaru mencapai 113 titik dengan 365 masalah banjir. Penanganan banjir ini sendiri mengacu pada master plan penanganan banjir yang dibentuk sekitar Desember 2020 lalu. Master plan ini dipergunakan untuk menuntaskan masalah banjir hingga 25 tahun ke depan. Dalam master plan ini, penanganan banjir terbagi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Indra menjelaskan saat ini pihaknya sudah mengerjakan penanganan banjir jangka pendek yang mendesak. Seperti melakukan normalisasi atau pembesihan drainase dan sungai. Namun ia mengakui bahwa dampak dari pengerjaan master plan ini memang tidak bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam artian, penanganan banjir dilakukan secara bertahap sehingga hasilnya tak serta-merta didapatkan. Ini bertahap, tidak bisa baru lahir langsung selesai. Langsung bebas banjir tidak bisa. Ini dilakukan bertahap, karena master plan sendiri baru selesai dibuat tahun 2020, ujar Indra. Ia juga mengatakan bahwa penanganan banjir memerlukan kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak yang berwenang. Termasuk dengan kabupaten lain di Provinsi Riau. Berbagai kewenangan harus bersama-sama dalam penanganan banjir. Termasuk dengan kabupaten Kampar. Karena ada akiran sungai di Pekanbaru yang bersambung ke daerah Kampar. Banjir ini tidak selesai kalau di daerah Kampar tidak selesai. Jelasnya 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 Jelasnya